Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menguaparkan materi mengenai alat bantu audiovisual pendidikan orang dewasa. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 dan segaligus sebagai moderator. Baiklah, kita langsung saja kepada pemateri pertama. Saya persilahkan untuk menguaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rika Nabila sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran audiovisual. Media pembelajarannya itu suatu alat yang bersifat sebagai penyalur pesan atau penyalur informasi belajar yang dapat mempengaruhi perasaan pikiran dan kemudian timbul sebuah keinginan siswa tersebut untuk melakukan kegiatan belajar sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Dengan menggunakan sebuah media yang tepat selain dapat membantu memudahkan siswa dalam proses belajar bisa juga memudahkan tugas guru dalam menyampaikan informasi kepada murid. Bahwa dengan menggunakan alat bantu berupa media komunikasi hubungan komunikasi antara murid dan guru akan berjalan dengan lancar dan maksimal. jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif, mendengar, dan visual melihat. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Media audiovisual juga merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Lalu, media audiovisual terdiri atas audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara, film rangkai suara. Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset. Dan dilihat dari segi keadaannya, media audiovisual dibagi menjadi audiovisual murni, yaitu unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film audio kaset. Untuk memilih media berbasis audiovisual dalam proses pembelajaran, bahwa mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar siswa belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar itu sendiri adalah proses perubahan tinggal laku melalui pengalaman. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, media yang digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Selain itu, media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar yang baru dalam siswa. Dengan media tersebut, diharapkan bisa membangkitkan motivasi dalam belajar dan memperjelas materi yang akan disampaikan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran audiovisual. Memilih media berbasis audiovisual dalam proses pembelajaran, bahwa mengajar dapat dipanak sebagai usaha yang digunakan dulu agar siswa belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar itu sendiri adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, media yang digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Selain itu, media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar visual. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media audiovisual. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih. Media ini juga mengandalkan dua indera sekaligus, yaitu indera penengaran dan indera penglihatan. Dengan media tersebut, diharapkan bisa membangkitkan motivasi dalam belajar dan memperjelas materi yang disampaikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Alena Zela. Di sini saya akan menjelaskan, di sini saya sebagai pemateri ketiga, akan menjelaskan mengenai posisi alat bantu audiovisual dalam pengajaran. Posisi alat bantu audiovisual dalam pengajaran sebagai alat bantu untuk menjelaskan materi pembelajaran atau konsep yang sulit dimengerti tanpa ilustrasi visual. Ada beberapa kesalahan persepsi, yaitu yang pertama kesalahan persepsi alat bantu audiovisual. Seperti alat bantu audiovisual bukan bentuk pendidikan tersendiri. Yang kedua, alat bantu audiovisual bukan hanya gambar saja. Yang ketiga, alat bantu audiovisual bukan untuk menarik perhatian, tapi mengurangi usaha belajar. Lalu, alat bantu audiovisual bukan suatu yang baru. Kemudian, alat bantu audiovisual bukan suatu obat yang menjarak untuk seluruh hambatan pengajaran. Yang kedua, ada manfaat alat bantu audiovisual, yaitu yang pertama, membantu memberi konsep pertama atau kesan yang benar. Yang kedua, mendorong minat. Yang ketiga, meningkatkan pengertian yang lebih baik. Lalu, melengkapi sumber belajar. Yang lain, menambah variasi metode pengajar, menghemat waktu, dan meningkatkan keingin tahuan intelektual. Dan cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak perlu. Lalu, membuat ingatan terhadap pembelajaran lebih lama. Dapat memberikan konsep baru dari suatu di luar pengalaman biasa. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga yang telah memoparkan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri yang empat, saya persilakan untuk memoparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nur Asipa Ramdhania, NPM 1950-60-123. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penggunaan alat bantu audio visual. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari kurang menguasai kepentingan guru. Contohnya, oleh karena guru kurang menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, maka guru persiapkan media OHT. Dan oleh sebab OHT digunakan untuk kepentingan guru, maka transparansi tidak didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip media pembelajaran. Melainkan seluruh pesan yang ingin disampaikan dituliskan pada transparan hingga menyerupai koran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran menurut Rohmat 2010, yaitu, yang pertama, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Jadi di sini, kita harus memilih media itu untuk pembelajaran, untuk informasi yang bersifat umum atau sekedar hiburan saja mengisi waktu kosong, lebih khusus lagi apakah sasarannya siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SLB. Yang kedua, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pencahari masalah yang dihadapi dalam proses belajar-mengajar. Yang ketiga, guru harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri keempat yang telah memoparkan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri kelima, saya persilakan untuk memoparkan materi. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Dinda Aringsi, M.J. NPN 1950-6147. Sini saya sebagai materi kelima. Prinsip penggunaan olat audiovisual. Satu, guru harus memperhitungkan untung ruginya penggunaan media pembelajaran. Dua, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya. Ketiga, jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar proses belajar-mengajar. Dan keempat, media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat hiburan atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan materi. Akan tetapi, benar-benar untuk membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Siswa yang memiliki kemampuan mendengarkan yang baik akan sulit memahami pelajaran, manakala digunakan media yang bersifat auditif. Demikian juga sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan pengelihatan yang kurang akan sulit menangkap bahan pembelajaran yang disajikan melalui media visual. Setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya yang berbeda. Guru perlu memperhatikan setiap kemampuan dan gaya tersebut. Yang kelima, jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari suatu macam media, maka guru dapat memanfaatkan media yang memperlancar proses belajar-mengajar. Yang keenam, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Sesuai dengan materi pembelajaran, setiap materi pembelajaran memiliki ciritas dan kekompakan. Media yang akan digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran. Contohnya, untuk membelajarkan siswa memahami pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, maka guru perlu mempersiapkan semacam grafik yang mencerminkan pertumbuhan itu. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Muda Rato. Terima kasih kepada pembelajaran kelima yang telah mengeluarkan materinya. Selanjutnya, pembelajaran materi oleh saya sendiri. Mengenai jenis-jenis audiovisual, perkenalkan saya Linda Sriayuni, NPM 195060152. Jenis-jenis media audiovisual, diantaranya satu, film, slide, dan film stream. Persamaan antara ketiga alat bantu ini adalah dalam hal menggunakan transparansi film yang diproyeksikan pada sebuah layar agar dapat dilihat. Film merupakan rangkaian gambar mati pada rol film. Slide merupakan salah satu alat visual yang paling populer dan serbaguna yang dapat digunakan dalam penyuluhan. Film stream merupakan alat video, alat visual yang terdiri dari serangkaian foto yang tersusun pada film dengan panjang, tertentu, dan diproyeksikan dengan proyektor khusus. Satu waktu, satu gambar. Sumber-sumber merupakan untuk memperoleh alat bantu ini biasanya terdapat dalam arsi perpustakaan, dinas-dinas, serta intansi-intansi yang mempunyai program PDO maupun penyuluhan. Yang kedua, tab recorder. Rekaman dengan menggunakan tab memerlukan perencanaan yang cermat dalam produksi penggunaannya. Rekaman tersebut sebaiknya berhubungan dengan subjek yang sedang dibahas dan terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, TV dan video tab. Televisi merupakan televisi pendidikan dapat menjadi alat yang baik bagi penyuluhan. Televisi instruksional berbeda dengan televisi penyiaran, yaitu dalam hal materi yang tidak didesain untuk didistribusikan oleh stasiun penyiaran. Video tab memungkinkan menayangan objek berupa gambar, demonstrasi, ilustrasi, dan penjelasan dalam pertemuan. Hal ini merupakan pembangkit minat. Yang terakhir, radio. Beberapa kelebihan radio diantaranya, memberikan kesegaran dalam informasi, menjangkau banyak orang, memungkinkan pendengar untuk membawa kemanapun mereka pergi, memberikan kehangatan suara manusia, masuk ke tradisi persyakapan masyarakat, dan mengatasi hambatan kemelekan huruf yang dihadapi oleh media cetak. Dua jenis siaran radio yang biasa dimanfaatkan dalam program penyuluhan atau pendidikan informal diantaranya siaran terbuka dan kelompok pendengar di siaran terbuka. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, kepada pemateri yang terakhir, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya Novia Dwi Putri. Sebagai pemateri terakhir, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis media audiovisual. Overhead atau proyektor. Manfaatnya, A. Proyektor dapat digunakan di depan kelas. B. Instruktur dapat menghadap kelas. C. Gambar yang terproyeksi dapat dilihat dalam ruangan yang terang. D. Transparasi OHP dapat dilihat. Proyektor ringan. F. Gambar yang terproyeksi selalu terlihat terkebuh. G. Gagasan dapat disajikan satu per satu. H. Beberapa teknik yang menarik dan efektif dapat digunakan dengan OHP. I. Transparasi OHP membuat materi dapat dicatat dengan mudah. Selanjutnya, LCD proyektor panel. Ada pun kelebihan LCD dibandingkan OHP yakni tampilan warna dapat dan dapat diprogram urutan latar belakang, layout, transisi, dan animasinya. Selanjutnya, papan tulis, chart, dan peta. Alat bantu audiovisual ini telah lama digunakan dan masih merupakan yang utama. Selanjutnya, papan planel. Papan planel bervariasi menurut tipe konstruksi dan bahan yang digunakan. Pameran merupakan sarana yang baik untuk menarik perhatian orang banyak dan menumbuhkan minat terhadap praktik yang dianjurkan. Pameran akan menjangkau orang yang tidak ikut dalam jenis POD yang lebih formal. Benda, maksud benda di sini, yaitu benda yang sering digunakan sebagai alat bantu, POD antara lain contoh atau barang asli, model atau barang tiruan, dan spesimen atau barang yang diawetkan. Sekian pemamparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketujuh yang telah memaparkan materinya. Sebelum kita akhiri, saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulan dari diskusi kali ini. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan media visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi. Belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu kegiatan atau proses. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan, verbal, dan non-verbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran, contohnya film, video, program TV, dan lain-lain. Penggunaan media audiovisual adalah proses pembelajaran merupakan salah satu perencanaan yang telah seorang guru siapkan untuk membuat proses pembelajaran lebih baik dan lebih menarik. Dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan menggunakan audiovisual, diharapkan lebih memudahkan peserta didik untuk menyerap lebih baik materi yang telah disampaikan oleh guru. Karena kegiatan pembelajaran yang ideal adalah ketika guru mampu menciptakan kondisi dan aktif sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Sekian pengaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.